oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi pada channel kita ini pada kali ini kita akan membahas Bagaimana memanajemen file kita ya manajemen file kita dan juga bagaimana kita bisa menggunakan menu mental menggunakan include ya dan juga kita akan menggunakan beberapa namanya merapikan nah level kita merapikan apa kita ya proyek kita ya Nah jadi kita buka ya apa kita proyek kita ini kita buka disini localhost ya localhost login ya seperti ini ya teman-teman nah jadi ini kita udah berada di localhost dan kalau kalau kita buat seperti ini pastinya nah ini ini berada di sampingnya kita buka suplain text kita eh eh login nah ini ya nih ya nah jadi pas ada saat koneksi berhasil ya nah ini dia koneksi berhasil nah jadi ha gini ya teman-teman ya Nah kita kan berada tes ya 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 Nah jadi kita berada di di satu halaman ya put ya yang itu indeks ya indeks set php ya Nah dalam satu file indeks php ini nah kita akan pecah menjadi beberapa file yang pertama untuk file file koneksi 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 ya kedua kita pecah misalnya nanti ada file untuk apa namanya untuk register ya register nah terus kita pecah lagi file-nya untuk login jadi file-file ini akan masuk kepada satu file indeks ya nah itu bagaimana caranya ya kita menggunakan namanya include ya misalnya seperti ini nah ini kan dia pertama kali dia akan mengecek koneksi ya jadi kalau dia mengecek koneksi ya teman-teman ini kita cut ya terus kita buat dia kita buat namanya include ya in 2d nah terus include ya terus kita buat disini adalah koneksi ya koneksi dot ptg-koneksi dot 20多nya ah dan kita buka folder nya terus kita tambahin belinya ya Nah ini kita buat koneksi.bp.php oke, kita langsung ini dan kita pastikan kita buat namanya koneksi ya, gini oke nah seperti ini nah, ini kita copy kita apa, dan kita cek nah, ini jalan ya nah, namun kalau kita kalau kita delete bagian ini ya kita delete bagian ini ya apa yang terjadi ya, maka dia error ya jadi nah, jadi kalau kita gini kan, dia akan masuk jadi dia, nah gimana prosesnya, gimana nah, ini ya dengan adanya include dia seperti menyisipkan ya menyisipkan nah, menyisipkan file ini ya ke dalam indeks ya menyisipkan file php koneksi ini ke dalam file indeks nah, jadi seperti itu nah, jadi bagaimana apa dengan ini tambah ya nah, kita akan menambahkan tambah jadi, tambah ini sampai sini ya berarti ya nah, ini adalah proses tambah kita cut aja ya teman-teman kita kita tambahkan ya sini include include ya oke proses misalnya nah, tambah proses tambah kita proses tambah dot php nah oke di proses tambah dot php oke nah, kita save as ya kita akan buat kita akan menuju ke foldernya ya kita buat test-test ya kita buat disini adalah proses nah, kita buat disini adalah proses tambah ya proses tambah dot php eh terus kita tarik ya terus kita buat nanti ini kita buat proses tambah oke nah, setelah proses tambah nah, ini else ya nah, else ini kita pahami ini proses apa ya nah, ini dia akan mengecek ya nah, else ini adalah mengecek oke nah, ini dia mengecek ya mengecek ya nah, ini kita coba include include ya kita include kita buat namanya kita buat namanya dia proses cek ya proses login ya proses login dot php ya nah kita buat kita buat disini satu nama file ya namanya proses login dot php ya nah, ini kita pastik ini kita kita buka aja di subline text biar berwarna-warni ya nah, ini gak PHP kredit siap PHP biasa oke nah, ini kita pastikan seperti ini ya nah, ini PHP ya nah, ini proses login ya nah, ini ini form untuk daftar ya nah, ini form untuk daftar nah, dan ada form untuk namanya login ya kita cut ya nah, ini kita buat include ya include disini aja di bagian PHP include kita buat include form untuk daftar ya form daftar dot PHP PHP dot PHP ini ingat daftarnya kita buat pakai PHP kita form daftar dot PHP nah, ini kita buat PHP-nya dulu nah, kita buat PHP-nya dulu baru kita buat seperti ini oh, enggak ini form daftar dia enggak pakai PHP nah, form daftar dia pakai HTML dia langsung aja nah, terus kita apalagi kita butuhkan ya, tadi ada form daftar nah, ini form form login ya nah, ini kan dari username dan password nah, ini kita tanda ini sampai sini aja ya ini adalah form login ya nah, kita buat include ya nah oke form login PHP nah, ini kita buat include-nya disini dan kita buat form login dot dot PHP nah, ini kita tarik ke sini ya terus kita gini kan, kita simpan jadi kalau kita refresh yang masih tetap berhasil gitu ya cuman teknik pengkodingan kita dari index dengan dia semuanya sudah ngecil ya jadi kalau misalnya kita mau ngebah homologi tinggal gampang kan tinggal kita ubah aja ini misalnya proses kita tambah lagi kan datanya kan gitu ya nah itu oke nah itu dia pembelajaran kali ini bagaimana kita bisa manajemen file dengan menggunakan include nah jadi untuk pelanjaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih untuk menggunakan boss repnya ya dalam ini dalam kompita ini cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih.